Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam, apa kabar? Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, saya hari dari japanesia, kali ini saya mau sampaikan mengenai acara sesi ngobrol dan presentasi japanesia yang akan diadakan hari minggu tanggal 28 Mei nanti,今回はですね,今度の日曜日, 5月28日に行う japanesia no koryukai harpyukai niついて説明します kali ini acara nya akan diadakan pada jam 4 sore, waktu Indonesia, atau jam 6 sore, waktu Japan 今回は日本時間午後6時,または Indonesia時間午後4時から開催します pertama, saya mau sampaikan mengenai nama di Zoom-nya まずはインドネシアのサンカシアのズームの名前の景色について話します untuk peserta dari Indonesia setelah masuk sesi Zoom, mohon ubah namanya sesuai dengan format yang ada di sini format ini akan mempermudah saya dan tim untuk atur alokasi peserta di breakout room untuk peserta biasa tulis nomor grup garis bawah lalu nama Minasang namanya yang mudah dibaca saja, nggak perlu nama lengkap terus kalau mau sampaikan nama akun media sosialnya juga boleh kalian bisa tuliskan akun media sosial setelah nama contohnya seperti yang ada di sini lalu untuk moderator, mohon tambahkan tambahkan huruf M, huruf besar di bagian awal format nama seperti yang sudah tertulis di sini 次にですね、日本の参加者の名前についてです このようにですね、日本の参加者の参加方は4つあります まずオブサーバー、日本語のみ話す参加者、都心者の参加者、最後にインドネシア語が話せる参加者です それぞれの参加者は名前の形式がありますので、ご注意ください オブサーバーの場合は、名前の前にOという文字を書いて、そしてUnderbar、そして名前です オブサーバーの方は基本的にカメラをオフにして、マイクもミュートにしていただきます そして日本語のみ話す参加者は、名前の前にJPという文字を書いて、Underbar、そして名前です 次に、初心者の参加者ですけれども、初心者の方は名前の前にSHOという文字を書いてから、Underbar、そして名前です 最後にインドネシア語が話せる参加者ですけれども、名前の前にBSという文字を書いて、そしてUnderbar、そして名前です で、SNSのアカウントを共有したい方は、そのアカウントの名前を名前の後にですね、書いてもいいです このようにですね、書いてください そして、次はですね、ご入会、発表会の流れについてです 次はこういうふうに行きました Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selanjutnya adalah sesi presentasi. Kalau ada yang mau presentasi, silahkan hubungi saya. Temanya bebas, silahkan apa saja. Mau pakai bahasa Jepang boleh, mau pakai bahasa Indonesia juga boleh, mau campur-campur juga boleh, apa saja boleh. Asalkan temanya berkaitan dengan Indonesia, pasti menarik untuk peserta dari Jepang. Presentasinya pendek saja, tidak apa-apa. Sekitar 8 menit saja sudah cukup. Ayo, kalau mau coba presentasi, silahkan hubungi saya. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai sesi ngobrolnya. Nanti peserta akan dibagi ke beberapa breakout room, lalu nanti di setiap breakout room akan ada moderatornya. Moderator dan peserta bisa ngobrol pakai bahasa Jepang atau bahasa Indonesia. Karena peserta kegiatan ini adalah orang Indonesia yang belajar bahasa Jepang, dan orang Jepang yang belajar bahasa Indonesia. Terima kasih telah menonton! 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 dan menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Semoga jangan berkata, bisa menghentikan bahan-bahan, menggunakan bahan Indonesia, bahkan juga bahwa bahan-bahan ini. Dan tidak banyak waktu, jadi gantan. Selanjutnya adalah sesi presentasi hasil diskusi. Silahkan putuskan siapa yang akan presentasi di bagian ini, saat disekusi kelompok. Ini tidak mesti harus orang Jepang atau orang Indonesia. yang tidak ada, silakan. Siapa saja yang bermingat. Silakan manfaatkan momen ini untuk latihan Minasan. Latihan berbicara di depan banyak orang. Terus isi presentasinya rangkuman sederhana saja dari diskusi tadi di Pekal Trum. Yang Minasan ingat saja. Bisa pakai bahasa Indonesia, boleh. Bahasa Jepang juga boleh. Terus karena wakunya tidak banyak, jadi sederhana saja presentasinya. Okay. この時の 発表の仕方として まず自己紹介をし そしてグループのメンバーを紹介する その後、ディスカッション結果 その結果を発表 内容は例えば 日本とインドネシアの 商学との違いは こことこことここです そして日本とインドネシアの テレビ番組の違いは こういうところとこういうところです という感じで簡単に 書きをしていただければと思います。 urutan presentasinya adalah pertama pertama kita perkenalkan diri dulu. Terus kenalkan anggota timisnya seingatnya Minasan saja. Lalu silahkan presentasikan hasil diskusi. Contohnya gini misalnya jadi yang gampang saja. Misalnya perbedaan sekolah dasar di jepang dan di indonesia adalah abc. Terus perbedaan anta acara TV di jepang dan di indonesia adalah bagian ini dan bagian itu gitu aja Terima kasih. Terakhir, nanti tentunya akan ada foto bersama. Terus nanti kami juga berharap mendapatkan kesan-kesan dari para peserta setelah ikuti kegiatan ini. Apa yang dirasakan? Apa yang dipikirkan? Apa saja boleh. Baik, itu saja penjelasan mengenai kegiatan bulan Mei ini. Kalau ada yang belum jelas, silahkan bisa hubungi saya atau bisa tulis di komentar. Kegiatan ini diharapkan jadi kesempatan para peserta untuk saling belajar dan bisa buat network. Kami akan senang sekali kalau setelah kegiatan ini ada peserta yang berteman atau sampai ketemu. Bicara langsung. Terus ngobrol dalam bahasa asing itu memang susah. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.